Satu hal yang menarik disini adalah ada instalasi pipa untuk antirayap. Jadi rumah ini sudah ada instalasinya, tinggal pakai sistem injeksi, gak usah ngebor-ngebor lagi, langsung semuanya tersalurkan ke bagian dalam rumah. Jadi aman dan ini bergaransi. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, sekarang saya lagi di satu perumahan yang deket bagat sana Surabaya. Nepet ya, sekitar beberapa ratus meter doang sudah sampai Surabaya. Dan yang kerennya adalah lokasinya. Ini ke akses tol juga cuma beberapa ratus meter doang. Mau ke bandara juga deket banget, hitungan menit gak sampai 10 menit. Nah, ini di rumahnya lebar 8, kebelakangnya panjangnya 11 meter. Mau lihat detailnya? Yaudah, ikutin terus ya. Ya, kita bahas nih ya satu-satu mulai dari bagian atas. Rumah ini atapnya bentuknya adalah perisai atau limas, dan di pinggirnya ini ada talang yang dicor. Nih yang keren. Di bagian ujungnya ini, atapnya ini ada perwainan semacam profil-profil, dan dia gak polos aja, tapi dicet abu-abu. Ya, mungkin ada fungsinya. Selain supaya kalau kotor, ada jamur-jamur air gak kelihatan, juga menambah estetik. Nah, turun dikit ke bagian bawah. Ini ada beberapa jendela yang bukaannya gede-gede dan tinggi juga. Kemudian untuk remboknya dia gak polos. Tadi, sorry, rahat ya. Bukan putih, tapi sedikit keabuan. Dan ada lagi beberapa bagian dia pakai homogenous tail yang coraknya marmer, motifnya treventin. Ini rumah kan posisinya dihook, dan ini tuh gak bener-bener kotak, tapi dia agak sedikit berbelok. Dan ini karena memang gotnya cukup besar, dan ini ngalir ya, jadi gak bau, gak ada nyamuk-nyamuk juga. Ini bisa kita manfaatin ini. Di sini pakai semacam tutupan dan ada taman. Nah, tapi tetap harus bisa dibuka ya. Ada bak kontrolnya, ada semacam buat kontrolnya lah. Dia bisa dibuka. Kecil aja. Nah, ini juga bisa dipakai buat jemuran. Nanti di sebelah situ. Kita intip yuk bagian situnya yuk. Nah, ini nih yang tadi saya bilang buat jemuran. Jadi posisinya di sini. Ini adalah akses untuk ke dapur dan juga service area. Di sini kita bisa kasih semacam roaster-roaster segini aja, jadi dari depan itu gak kelihatan kalau di sini ada jemuran. Tapi jemuran bisa kita taruh di sini. Mau modelnya pakai yang rak gitu, yang portable, atau yang langsung posisinya ke sini. Nah, ini supaya lebih private, bisa juga kita taruh semacam mica, atau mungkin diganti pakai roaster yang tingginya segini, jadi lebih aman. Nah, ini untuk mesin cuci, taruh di sini. Solokannya juga sudah ada. Kalau takut kehujanan, bisa pakai kanopi yang sliding. Ini nih menariknya kalau rumah di pojok. Kita gak bikin bangunan, kan? Karena gak boleh ada sempadan ya. Ada aturannya, tapi kita cuma taruh tembok atau roaster segini, tutup, dapat area service dan jemuran. Mantap. Nah, sebelum bahas ke lebih depan ya, ini saya mau bahas dulu satu hal yang menarik. Di sini adalah ada instalasi pipa untuk antirayap. Jadi, rumah ini sudah ada instalasinya, tinggal pakai sistem injeksi, gak usah ngebor-ngebor lagi, langsung semuanya tersalurkan ke bagian dalam rumah. Jadi aman, dan ini bergaransi. Oke, di rumah ini juga dapat pompa air. Dan banyak free-free-nya nanti kita bahas pas bagian dalam aja ya. Yuk kita ke depan dulu. Enaknya rumah hook dan lebar 8. Ini nih, saya bahas ya. Pertama, carportnya. Ini lebar banget. 5 meter. Kalau mau dihabisin sampai situ, bisa lebih malah ya. Dan di sana juga bisa buat naruh sepeda motor. Kalau kita ada beberapa sepeda motor, masih bisa taruh di situ. Dan kalau untuk mobil 2, gimana? Supaya pagarnya bisa muat. Nih, ini pagarnya sistemnya kayak gini nih. Tuh. Jadi bisa benar-benar full. Dibuka sampai ujung tembok. Dan ini pun bisa sampai ujung sini. Nggak makan tempat. Nggak mengganggu tetangga. Kalau sliding kayak gitu kan, nggak mungkin tuh sampai ke sana. Mau sliding ke sana, juga ke tetangga. Nah, sistemnya kayak gini. Ini praktis dan muat. Dua mobil yang lebar. Satu lagi nih. Untuk area carport ini, karena kan lega. Diperuntukkan dua mobil. Jadi ini pasti bakal kelindes. Tapi ini sudah dibuktikan dengan mobil besar. Ngelindes sini. Kuat banget. Ini bahannya stainless steel dan tebal. Kemudian dikasih tulangan sebelah sini. Lihat tulangnya banyak. Pasti kuat banget. Dan ini tandon air. Ini ada tali airnya di sebelah sini. Ada buangannya juga di sebelah situ. Jadi nggak akan tergenang di sekitar sini. Karena langsung kebuang ke area gold. Ini inspirasi juga. Keren. Berat banget. Ini pun sama. Di sini ada semacam kayak topi gitu. Topi-topian. Dan di bawahnya ini ada permainan profil. Jadi kesan rumah klasiknya masih dapat. Dan tali-tali airnya ini jadi dikasih warna abu-abu. Yang lebih gelap. Sehingga nggak gampang kelihatan kotor. Turun lagi ke sini. Ini ada topi-topi lagi untuk di bagian jendela. Jadi dobel-dobel ya. Untuk topi-topiannya. Nah lanjut lagi ke bagian yang lebih bawah. Di sini ada teras. Kecil aja terasnya. Tapi memanjang dia. Dan dia lantainya pakai homogenis tel juga. Yang motifnya granit. Batu granit. Dan tetap dong ada ininya nih. Dan ini ada tali air juga. Jadi selain ada plin. Dia juga ada tali air. Ya supaya nggak terlalu kotor lah nanti kesininya ya. Kalau pas ngepel-ngepel. Turun lagi ke bagian bawah. Nah ini ada area carport. Dia pakai. Oh ini keramik ya. Bukan homogenis tel. Dia pakai keramik. Yang motifnya mosaik. Jadi kesan ininya dapet ya. Dan jangan lupa dia tetap pakai. Plin juga di sebelah sini. Juga tali air. Ya jadi kalau bersih-bersih. Sikat-sikat nggak sampai kena tembok. Keren sih. Detil juga. Dapetin ini. Jika mau ngece mobil. Ngece kendaraan. Tinggal pakai ini. Kalau suka taman. Nah tapi nggak ada taman ya. Ya udah disiapin lah kalau buat nyiram-nyiramnya ya. Dan ini nih. Ini untuk bak kontrolnya. Jadi kita bisa buka. Kalau ternyata suatu saat ada yang tersumbat ikut. Sudah disiapkan. Mantep. Dapet bel. Free-nya lumayan. Oke. Oh ini nih. Ini ada satu box panel untuk meteran. Dan dia posisinya tuh nggak terlalu menonjol. Jadi nggak takut keceduk atau makan tempat. Karena. Nih. Dia agak sedikit masuk. Dan praktis. Bisa dikunci juga. Nggak makan tempat. Lebih aman dan lebih rapi. Di sini ada sebuah pintu yang lumayan tinggi nih ya. Jadi hampir 3 meteran ya. 2 meter setengah lah. Kemudian. Ini pintunya dia pakai. Kayu multi. Dan dilapisi. Vinyl yang dikasih. Terima gini. Jadi ada motif-motifnya. Untuk pintunya ini gagangnya dia pakai model seperti ini. Jadi lebih simpel dan kelihatan mewah. Nah ini untuk area ruang tamunya. Di bawah tangga ini bisa kita manfaatkan untuk storage tempat penyimpanan. Ini ada area terbuka. Bisa dipakai untuk ruang keluarga di sebelah sini. Dan nih di sebelah sininya bisa untuk ruang makan. Kenapa saya sarankan ruang makan? Karena ini dapurnya. Jadi naruh kulkas di sini nih. Kan ada colokannya. Kemudian kita cuci-cuci. Potong-potong. Masak. Dan langsung makan. Di area sini. Kita mau minuman jus yang lebih segar dari beja makan. Tinggal buka kulkas. Selesai di sini. Lumayan lega. Dan tinggal kita tata-tanya gimana. Bisa dapat sih harusnya. Dapurnya ini memang kosongan. Belum ada kitchen setnya. Bisa kita eksplor lagi. Mau sesuai senirah kita. Dan di sini ada semacam tali air. Yang memisahkan antara tembok warna putih. Dengan black splash. Back splash-nya. Jadi dia warnanya lebih gelap warnanya. Jadi kalau pun ada kotoran-kotoran. Tidak terlalu kelihatan. Ini pakai homogenous tail yang motifnya marmer ya. Lebih gelap. Oh iya ini kasih tali air. Bukan kalau mau ngelap-ngelap. Tidak sampai tembus ke tembok ya. Bisa ada batasannya lagi nih. Ya cukup inspiratif. Dan kalau ternyata lagi masak-masak. Ada bau-bau. Bisa kita buka. Nih. Ke service area yang tadi. Dan kalau mau langsung tembus. Ini kebetulan digunci ya. Bisa langsung ke sana. Kalau udaranya mau lebih banyak. Bisa dibuka. Yaudah kita lanjut lainnya yuk. Nah disini ada. Satu kamar. Di bagian depan. Untuk tamu. Atau mungkin kalau ada orang tua. Kita tinggal dengan orang tua. Bisa taruh. Ditempatkannya di sebelah sini. Ukurannya cukupan lah ya. 2 meter setengah kali. 2 meter setengah. Kan gak harus tinggal di sini juga ya. Dan pencahayaan juga bagus. Untuk sirkulasi udara juga. Dapat banyak. Karena ini dua-duanya jendela bisa dibuka. Dan kerennya rumah ini. Semua kamar dapat AC. Tuh. Udah free AC. Karena di bawah ada kamar tidur. Maka wajib ada kamar mandi. Nih. Kecil aja kamar mandinya. Jadi dia full kanan kirinya. Pakai keramik. Ini keramiknya polosan. Yang sebelah sini motif mozaik. Bagian atasnya ada jendela yang bukaannya cukup gede. Ini cukup dibuka terus-terusan. Aman kok harusnya. Karena disananya ada tutupan. Jadi gak mungkin air kecepatan sampai masuk air hujan maksudnya ya. Ya turun lagi di bagian bawah. Ini ada tembok yang diundurkan seperti ini. Bisa buat naro perlengkapan mandi. Di sini ada U. Bisa air panas dan air dingin juga keramnya. Karena apa? Tuh. Dapet free. Jadi semua kamar mandi di rumah ini. Dapet free water heater. Lanjut bawahnya. Lantainya ini dia pakai keramik aja. Tapi dia motifnya ini teraso. Jadi kesan klasiknya lebih kelihatan ya. Udah di sini nya mozaik. Bawahnya motif teraso. Kesan klasiknya dapat. Dan ini gak licin loh. Kalau di ini gak kelihatan di kamera. Tapi di ini kerasa. Modelnya yang bukan licin. Lanjut yuk. Kita ke lantai dua. Nah sebelum naik. Nih ada satu. Ini kelihatannya gak terlalu penting. Tapi ini sangat penting. Nih. Buat nyalakan lampu. Kalau kita nyampe malem. Dan kita mau ke lantai dua. Ini harus ada di sini. Misalkan taruhnya jauh-jauh. Oke lanjut. Nah ini untuk area tangga. Ini lega banget. Ini satu meteran. Lebih ya kalau sampai sini. Kemudian warnanya membedakan. Antara warna lantai yang tangga. Dan warna lantai yang biasa. Ini lebih gelap. Dan tidak lupa. Tetap pakai plin. Jadi aman. Kalau kita mau ngempel-ngempel. Oke lanjut. Di sini ada satu railing. Dan railingnya kuat banget. Ini dari sini udah kedengeran. Ini bukan besi yang murahan. Keren sih ini. Nah kalau mau lebih bagus. Bisa lagi kasih kayu. Jadinya nggak kotor nih. Kan ini putih-putih ya. Tambahin sendiri aja. Murah kok. Oke lanjut yuk ke arah lantai dua. Nah ini nih. Ada. Ini sebenarnya shadow line. Nyambung ke sekeliling bagian langit-langit. Tapi ini bisa jadi bagus. Kita taruh. Eh di strip. Di sebelah sini. Ngelilingin. Jadi ambience warna warna itu dapet. Nih. Kesan terangnya. Selain tinggi karapoid. Dapet nih dari jendela ini nih. Dan ini bisa dibuka dong. Tuh. Dua-duanya. Makanya anginnya kerasa banget. Mantep deh ini. Termasuk rumah sehat jadinya. Ini. Ada balkon. Lumayan. Dapet balkon yang cukupan lah. Untuk sekedar kita duduk-duduk. Nongkrong-nongkrong di sini. Kasih meja di situ. Ngelihat pemandangan sore. Ke area luar rumah. Dan tidak lupa ada fold rain-nya. Jadi aman dari cipratan-cipratan air. Di sini juga udah ada relingnya. Kalau mau lebih aman. Mungkin bisa ditambah lagi relingnya. Jadi. Kalau ada anak kecil. Mungkin naik-naik. Bisa lebih aman. Lumayan kuat. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut nih. Di bagian dalamnya. Ini ada satu lorong. Dari belokan sini. Lorongnya memang. Memang tidak terlalu luas. Tapi cukupan untuk kita jalan. Cuma tidak bisa ditaruh barang-barang. Nih. Di sini ini. Kamar pertama untuk lantai dua. Kita bisa manfaatkan untuk kamar anak. Atau mungkin kamar pasangan soal mistri di sini. Ya. Cukup lega. Tapi ada yang lebih lega lagi nanti di sana. Oke lah. Untuk kamar anak di sini. Dan di sini ada semacam. Bay window-nya lah ya. Hitungannya. Bisa taruh di sini. Bay window-bay window-an. Nah. Dia dapat jendela juga dua. Pisa bukaan. Jadi lebih sehat. Dan terang juga. Kemudian ini lebar juga lebih dari. Tiga meter lebarnya ini. Dan untuk posisi kasur. Ini kita bisa buat posisi kayak gimana pun. Mau posisi begini bisa. Mau posisi begini juga bisa. Dan tidak lupa tetap dapat jendela juga. Jadi jendelanya ada tiga di sini. Sehat banget. Tuh. Dapat AC juga. Seperti yang saya bilang. Setiap rumah di sini dapat free AC. Rumah satu Eman dapat free AC. Dua lantai lagi. Ini ada kamar mandi di sini. Dan kamar mandinya cukupan lega lah ya. Jadi di sini ada tempat untuk wastafel-nya. Jadi habis setor. Bisa langsung cuci tangan. Kemudian ini ada area basah. Di sini kelihatan ya. Agak turun sedikit. Sekitar mungkin lima sentian. Dan motif lantainya juga sama. Dia motif terasor. Tapi ini keramik. Temboknya ini semua. Oh temboknya dindingnya. Dia full pakai keramik. Campuran ya. Antara motif mosaik dan juga yang polosan. Dan yang unik lagi di sini nih. Lebar banget. Bisa buat naruh perlengkapan mandi. Dan itu pintu kemana ya? Ada yang tahu nggak? Kita bahas nanti aja ya. Oh ini nih. Nih ada jendela dua bukaan. Jadinya anti pengap. Walaupun tanpa exhaust. Water heater juga. Dapet dong. Yaudah. Kita intip yuk ada apa di situ. Yuk yuk. Nah tembus. Ini adalah kamar mandi. Connecting. Jadi kamar yang sana dengan kamar yang sini. Yuk. Kamu percaya. Kamu ke sana aja. Saya ke sini. Halo. Saya di sini. Ya ya masuknya lewat pintu depan aja. Jangan lewat kamar mandi. Nah ini dia kamar tidur utama. Atau master bedroomnya. Posisinya juga kasur. Mau dibuat begini. Mau dibuat begini. Juga bisa. Karena lega. Free AC juga. Untuk kamar tidurnya. Nah lanjut ke sebelah sini. Ini yang saya bilang. Kamar mandi connecting tadi. Dan di sini ada satu jendela yang gede. Untuk pencahayaan juga sirkulasi udara. Yang bagus. Dan ini nih. Ini kita bisa cor. Dan bisa tembus. Dapet balkon. Balkonnya kita dobel-dobel. Kamar depan ada. Kamar belakang. Juga dapet. Nah kita sudah selesai nih jalan-jalannya. Gimana? Pengen rumah 1M-an. Lokasinya mepet banget sama Surabaya. Cuma beberapa ratus meter. Dan yang kerennya. Ini deket dengan aswan darah. Deket juga dengan pintu tol. Cuma beberapa ratus meter doang. Harga 1M-an. Bermudan kres. Yaudah. Yang pengen. Cepetan buruan hubungi Rianto. Kita jalan-jalan di rumah ini. Sampai ketemu. Sampai ketemu.